Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dalam bahasa Jawa Tapi izinkan saya menerjemahkannya Kedalam bahasa Indonesia Belum mengatakan lebih kurang demikian Jadi orang itu Yang menghidupkan Pengurit itu kudu uruk Begitu Artinya apa? Jangan cuma hanya Bangga Anda bisa hidup Tapi Anda tidak memberi Makna sama sekali buat kehidupan Lebih lanjut Para wali berkata Weono mangan Wongkang lui Kasih makan orang yang kelaparan Weono kelambi Wongkang muda Kata guru saya dulu Kasih baju orang yang tidak punya baju Kasih makan orang yang tidak punya makan Kasih tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal Kasih pekerjaan orang yang tidak punya pekerjaan Nah dalam Aplikasinya yang lebih luas tentunya Bukan semata-mata kita memberi Penghasilan Memberi makan Memberi uang Tapi juga kita memberi Inspirasi-inspirasi Kenapa demikian? Karena Hari ini Banyak orang yang Membutuhkan Oase Dalam kehidupan Membutuhkan pit stop Untuk menjadikan jiwanya Kembali Bergairah Bermakna Menjalani kehidupan Yang Seakan-akan kita sering digiring Untuk terjebak ke ranah Penyawis mata Sehingga kita lupa Bahwa Ada kehidupan lain yang lebih bermakna Selain kehidupan kita Pada sekalian lagi Mari kita semua selalu Menguruh Barakat Semangat berbagi itu Baik Untuk Sekala kecil Di keluarga kita Ataupun Sekala lebih luas Di korum-korum Seperti ini Hadirin Tema kali ini Adalah tentang Spiritual For Success Levels Saya Nanti lebih banyak cerita-cerita saja Teman-teman Saya lebih banyak Apa istilahnya Berbagi pengalaman Bagaimana saya Mengalami Perjalanan cukup panjang Spiritualitas saya Yang kemudian Yang akan menjadikan Saya berkesimpul Ikhtiarkan itu hanya Sifatnya Yang mengugurkan Kewajiban kita Sebagai manusia Sebenarnya Yang paling menentukan Keberhasilan kita Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Jadi bukan Ikhtiar kita Sebenarnya Yang menjadikan Kita sukses Bukan Perjuangan kita Yang menjadikan Kita sukses Bukan Kepinteran kita Yang menjadikan Kita sukses Tapi Semata-mata Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bapak-Ibu Setelah hadirin Karmati Allah Kenapa demikian Allah Subhanahu Wata'ala Berkata Allah Ketika Allah Memberi Maka tidak ada Siapapun Yang mampu Mengalami Nabi Suleiman Yang kaya raya Ketika ditanya Dari mana Dari mana Kamu memiliki Kekayaan ini Wahai Nabi Suleiman Dengan Segala Kerenan hati Dia berkata Rizku Minallah Adami Fadli Robi Semua ini Datanya Dari Allah Semua Karunnya Ini Adalah Adilah Atau Pemberian Dari Allah Subhanahu Di era modern Yang penuh Dengan Gegep Gempita Training Workshop Motivasi Dan berbagai materi-materi Tentang Cara Mencari Kesuksesan Seringkali Saya merenung Bahwa Hati-hati Dengan Semua itu Jangan Sampai Kita lupa Bahwa Yang menjadikan Kita sukses Sebenarnya Bukan Semata-mata Ilmu-ilmu tersebut Bukan Semata-mata Keahlian-keahlian Tersebut Bukan Semata-mata Kegigian-kegigian Kita Dalam Berjuang Tapi Insyaallah Di balik semua itu Yang Paling Menentukan Adalah Ridha Allah Subhanahu Wata Bapak-Ibu Yang diramati Allah Bagaimana Sebenarnya Kita Menempatkan Rahasia Kesuksesan Spiritual Ini Ketika Kita Kombin Ketika Kita Mix Dengan Pendekatan Spiritualitas Saya tidak ingin Mendikotomikan Antara Usaha Dengan Doa Saya tidak ingin Mendikotomikan Antara Penting Mana Antara Kita Berjuang Secara Manusiawi Atau Menguatkan Spiritualitas Saya tidak ingin Mendikotomikan Hal Tersebut Saya Hanya Pengen Menekankan Bahwa Jangan Sampai Kita Seperti Korun Bapak-Ibu Sekalian Jangan Sampai Kita Seperti Orang-orang Yang tidak Punya Agama Jangan Sampai Kita Menjadi Seperti Orang-orang Yang Tidak Memiliki Tuhan Sehingga Kita Dengan Lentang Mengatakan Bahwa Saya Sukses Ini Karena Kepinderan Kita Karena Kealian Kita Karena Kehebatan Kita Sesungguhnya Kekuasaan Kekayaan Keberlimpahan Kejayaan Yang Kita Miliki Semua Itu Datangnya Dari Allah Dan Allah Berkuasa Untuk Mengambilnya Sewaktu-waktu Allah Berkuasa Memuliakan Seseorang Dan Menghinakan Seseorang Allah Berkuasa Untuk Kemudian Memuliakan Seseorang Dan Kemudian Mencaput Kemuliaan Dari Orang-orang Tanpa Sara Bapak Ibu yang Diramati Allah Subhanahu Mata'ala Maka suatu saat Ketika saya Jatuh Terpuk Selama Ramadan Seperti ini Ketika Waktu itu Saya ingat Anak saya masih Dua Sekarang Sudah Lima Jatuh Saya Pernah Jadi JPT Teman-teman Sekalian Apa itu JPT Seperti ini Saya menjadi Jamaah Pemuruh Takjil Saya tidak Memiliki Income Untuk Kemudian Mencukupi Keluarga Saya Maka Saya Hari Demi Hari Datang Berbagai Masjid Untuk Kemudian Apa Untuk Kemudian Saya Membantu Mereka Membunyakan Takjid Dan Saya Kemudian Meminta Sebagian Saya Berpulang Untuk Takjil Keluarga Bapak Ibu Terjadi Selama Sebulan Lebih Setelah Labaran Setelah Fitri Saya Punya Kesempatan Untuk Selat Rahmi Ke Kiyai Saya Kek Guru Saya Di Kampung Saya Curhat Pada Beliau Tentang Kenapa Saya Mengalami Kehidupan Seperti Ini Pendidikan Saya Cukup Lumayan Saya Pernah Kerja Pernah Bisnis Pernah Berjaya Kemudian Kenapa Saya Terpuruk Seperti Hari Ini Maka Pak Iyai Saya Kemudian Minta Waktu Untuk Sholat Setelah Sholat Saya Kemudian Berkata Sudah Berapa Lama Kamu Tidak Belajar Sudah Berapa Lama Kamu Tidak Ngaji Sudah Berapa Lama Kamu Merasa Hebat Sudah Berapa Lama Kamu Jauh Dari Kitab Suci Sudah Berapa Lama Kamu Jauh Dari Majelis Majelis Talib Sudah Berapa Lama Kamu Merasa Pinter Dan Terasa Bajar Lagi Bapak Ibu Saya Terjenung Lama Di Depan Dia Karena Kesudukan Saya Sering Tau Alasan Tidak Bajar Karena Merasa Cukup Dengan Ilmu Saya Saya Merasa Cukup Dan Tidak Mau Lagi Bajar Kemudian Beliau Mengutip Ayat Seperti Ayat 11 Kemudian Menjadikan Saya Kembali Merenung Tuhan Yang Mengatakan Derajat Itu Allah Yang Menurutkan Derajat Itu Allah Salah Satu Sarat Salah Kamu Harus Terus Kamu Harus Terus Ngaji Kamu Harus Terus Duduk Bermajlis Bersama Orang Orang Yang Atau Bapak Andai Kebaran Tahun Ini Menjukses Insya Lebaran Tahun Tepan Jadi Dari Pesan Guru Ngaji Saya Akhirnya Kemudian Saya Selalu Masakan Biru Terpelajar Kembali Guru Saya Menjani Kembali Orang Orang Dimana Saya Bisa Menaikan Keimanan Saya Menaikan Keimanan Karena Iman Itu Naik Turun Iman Zidu Bayang Kus Iman Itu Naik Turun Ya Zidu Bitoa Bayang Kus 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 Sian Kita Akan Naik Iman Kita Kalau Kita Kumpul Sama Orang Orang Baik Kita Akan Turun Kalau Kita Kumpul Sama Orang Orang Apa Kaitannya Naiknya Iman Dengan Rezeki Apa Kaitannya Naikkan Iman Dengan Kesejaan Apa Kaitannya Menaikan Iman Dengan Berhasilan Kita Dulu Di pengajian Pengajian Serin Mendapat Kembalan Namanya Ayat Seri Bujima Ayat Ayat 2 Sambai 3 Disana Allah Berfirman Ta'udu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa Mayyat Taki Allah Yaj'a Lahu Makhroja Wa Yashuk Min Kais La Ya Ashid Wa Mayyat Awakkal Al-Allahu Kahu Hasku Bin Lallaha Dali Amri Wa Ja'al Allahu Lut Sayyid Wa Da'a Allah Subhanahu Wa Beriman Wama Yat Akillaha Yaj'a Lahu Makhroja Siapa Yang Takwa Makhroja Maka Tidak Ustaz Allah Yang Ikan Berikan Rezik Wama Yat Akillaha Yaj'a Lahu Makhroja Jalan Keluar Dari Segala Problema Segala Kesulitan Segala Kesentukan Ya Rasul Ulumin Hai Sula Ya Rasul Dari Dari Jalan Yang Tidak Duga 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 Dari Jalan Yang Tidak Tau Sering Kali Saya Saat Ini Lebih Pasrah Pada Allah Ya Allah Terserah Engkau Dari Jalan Bajak Aku Pasrakan Padamu Apa Yang Harus Aku Lakukan Aku Pasrakan Tau Bapak Ibu Serta Hadir Yang Ramad Allah Itulah Manfaat Ketika Kita Belajar Sehingga Kita Lebih Dekat Dengan Allah Dan Kita Lebih Tahan Karena Iman Itu Kuat Dengan Ilmu Dan Lemah Dengan Kebodohan Maka Sekali Lagi Saya Semenjak Itu Tidak Pernah Meninggalkan Amalan Yang Pertama Mendungkak Kesuksesan Dengan Cara Belajar Bapak Ibu Serta Hadir Itu Rahasia Pertama Dari Sekian Banyak Pengalaman Saya Tentang Kesuksesan Tentang Rahasia Kesuksesan Yang Selama Ini Pernah Saya Dapatkan Kemudian Seiring Dengan Ramadhan Ini Manfaat Atau Output Dari Ramadhan Adalah Alakum Tertakun Supaya Kamu Bertak Wah Maka Pas Sekali Dengan Tema Saya Sori Ini Bahwa Insyaallah Kalau kita Ramadhan Dengan Sungguh Kepuasa Mata Kita Lisan Kita Hati Kita Pikiran Kita Tangan Kita Perbuatan Kita Maka Insyaallah Alakum Tertakun Kita Akan Sukses Kenapa Karena Kita Termasuk Hamba Yang Tata Bapak Ibu Yang Dari Nama Allah Pengalaman Dari Banyak Guru-guru Saya Yang Kemudian Saya Coba Amalkan Memang Sangat Terbukti Bahwa Semakin Kita Taat Menjalankan Perintah Allah Menjalankan Masyiat Insyaallah Insyaallah Kita Akan Semakin Sukses Kenapa Karena Secara Keyakinan Kita Semakin Kuat Secara Keyakinan Kita Semakin Kuat Secara Keyakinan Kita Semakin Dekat Dengan Allah Secara Keyakinan Kita Merasa Semakin Disayang Sama Allah Sehingga Ketika Kita Meminta Sesuatu Kita Pun Tak 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 Bayangkan Ketika Anda Bermaksa Kemudian Mohon Semua Tentunya Ada Keraguan Yang Muncul Keraguan Itulah Sebenarnya Menjadikan Kita Tidak Mendapatkan Apa Yang Kita Harap Anah Indah Dhani Ad Kata Allah Aku Seperti Yang Kau Yakin Wah Kalau Engkau Engkau Yakin Sukses Maka Engkau Tidak Bisa Sukses Bagaimana Engkau Bisa Yakin Sukses Ketika Engkau Bermaksa Bagaimana Engkau Yakin Doamu Aku Kabulkan Ketika Engkau Merasa Mali Kepada Ketika Engkau Merasa Banyak Bersi Dari Sesi Pertama Kita Bisa Sepanjang Lihat Kawan Sekalian Bantang Spiritual Sukses Bagaimana Ada Orang Yang Terus Bermaksa Tapi Dia Tambah Sukses Itu Namanya Digunggung Itu Namanya Dikuji Sama Allah Subhanahu Wadah Itu yang Pertama Bapak Ibu Sekalian Baik Tanya Dengan Kesuksesan Yang Kedua Bahasa Sukses Yang Kedua Cara Menumbra Kesuksesan Kedua Kedua Bersama Dengan Ilmu Itu Naik Ketakuan Kita Keimaran Kita Ketakuan Kita Menjauhi Masyata Kita Lebih Suka Dengan Ketakuan Dan Di Saat Itulah Kita Berdoa Dengan Penuh Keyakinan Kita Merasa Dekat Sama Allah Sehingga Kemudian Doa Kita Pun Yakin Nah Keyakinan Itulah Yang Menjadikan Tertabul Doa Doa Dan Menjadikan Kita Dekat Dengan Kesuksesan Berikutnya Yang kedua Kawan-kawan Sekalian Apa Yang Bisa Mendungka Kesuksesan Apa Yang Bisa Melifrit Kesuksesan Apa Yang Bisa Men Suka Kesuksesan Di Surat Nuh Ayat 10-13 Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Ya'udhu Billahi Minas Sayyid Anir Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Takut Ustangfiru Rabbakum Innahu Kana Ghafara Yursil Sama Alaikum Nikrara Ayum Dittum Bi Amwali Wabanina Waj'a Lakum Jannati Waj'a Lakum An-Haro Mahalakum Latar Juna Lillahi Waboro Sekali Ramadan ini Kita bahas Spiritual For Service Referits Pertama Kita bicara Tentang Menaikan Ilmu Keimanan Ketakuan Yang kedua Adalah Pertobatan Menaikan Keimanan Tanpa Pertobatan Adalah Kita Berbuat Baik Tanpa Minta Maaf Pada Kesalahan Kita Bayangkan Kita Misalnya Berbuat Salah Kemudian Kita Langsung Berbaik Pada Orang Itu Tanpa Minta Maaf Tentunya Ada yang Janggal Ada yang Kurang Nyaman Ada yang Kurang Pas Ada yang Kurang Perfect Begitu Maka Jangan Jangan Lupa Selain Kita Gejot Keimanan Ketakatan Mari Kita Kuatkan Pertobatan Dengan Sholat Taubah Dengan Istighfar Allah Allah Berfirman Ketika Engkau Mau Fertal Maka Akan Diturunkan Rahmat Dari Laki Sebesar Zaman Nabi Ada Kampung Yang Tak Punjung Hujan Sementara Kampung Sebelahnya Hujan Datanglah Sahabat Rasulullah Dan Pertanya Ya Rasulullah Kenapa Kampung Ini Enggak Hujan Sementara Kampung Sebelah Hujan Maka Rasulullah Berkata Kita Kampung Sebelah Sudah Sholat Tawbat Dan Diampuni Dosanya Allah Sementara Kampung Maka Berbondong Bondong Orang Orang Ini Kemudian Sholat Tawbat Dan Alhamdulillah Enggak lama Kemudian Hujan Puntur Satu saat Saya Selat Ramping Ke Banyuwangi Di Saat Masih Musim Kemar Dan Pas Saya Disana Turun Hujan Saya Tanya Apa Yang Terjadi Dengan Banyuwangi Kota Lain Belum Turun Apakah Mereka Bilang Kemarin Kamis Semua Sekota Banyuwangi Mengintruksikan Supaya Semuamu Sholat Disenggalkan Sholat Sholat Minta Hujan Jadi Mereka Sholat Iskis Bersama Dan Subhanallah Kemudian Besoknya Turun Hujan Bapak Ibu Ramadiyallahu Kemudian Akan Ditambahkan Hartamu Wayum Gidkum Bi Amwal Wayum Gidkum Bi Ambal Tambah Hartamu Allah Yang Bukan Saya Bukan Dukun Wabanin Akan Tambah Anak Anak Saya Punya Cerita Seru Ini Teman Teman Kaitannya Sama Anak Saya Pernah Di Di Madura 6 Tahun Tidak Punya Di Bapak Kesana Kemari Gak Sembuh Pake Anak Pikat Anak Angkat Gak Bisa Punya Anak Juga Walaupun Anak Angkatnya Gak Tinggal Di Rumah Menyantuni Berapa Anak Anak Istighfar 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 Ya Allah Subhanallah Istri Punya Anak Ada Juga Mbak Mbak Begitu Ke Rumah Habis Saya Isi Di Sekol Operasi Sari Anak Istri Ini Ada Mbak Beserta Ke rumah Dia Bilang Ustaz Kenapa Saya Tidak Tidak Jodoh Saya Tanya Berapa Lama Sudah Sekian Lama Saya Mencari Berapa Usiamu Sudah Setihan Ustaz Mbak Coba Istighfar Terus Merbaiki Istighfar Yang Banyak Tidak Nama Kemudian Lebih Kurang Tiga Bulan Lebih Kurang Tiga Bulan Kemudian Datang Ke Tempat Saya Dan Bila Ustaz Silahkan Datang Ini Undangannya Apa Undangan Pernikahan Ustaz Pernikahan Teman Saya Tidak Pernikahan Alhamdulillah Ya Subhanallah Jadi Wajah Kemenjanat Wajah Lekuman Haro Malak Lekum 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 Berbatas Kejinkan Saya Kemudian Apa Istilahnya Menutupnya Materi Kita Ini Dengan Sebuah Cerita Teman Teman Sebuah Cerita Cerita Ini Risanya Apa Dari Seorang Imam Besar Namanya Imam Ahmad Bin Hambal Ini Entah Kenapa Dia Pengen Jalan-jalan Di suatu Kota Yang Dia Asing Dan Tidak Dikenal Kalau Sekarang Imam Besar Seperti ini Pasti Sudah Viral Tapi Waktu itu Tidak ada Media Sosial Tawan Sehingga Beliau Bidah Dikenal Dengan Luas Sampai Lalu Saat Ngobrol Ngobrol Nego Tidak Dikasih Izin Sampai Kedengaran Ada Orang Yang Lewat Itu Bilang Pak Ikut Saya Nginep Di rumah Saya Terima kasih Terima kasih Bahkan Tidak ada Suara Ada Jelas Jadi Orang Ini Komat Kami Sampai Kemudian Amat Benampal Tidur Mendengarkan Mendengarkan Suara Orang Itu Komat Kami Bangun Tidur Juga Begitu Orang Ini Masih Terus Komat Kami Begitu Nasaran Wahai Fulan Makasih Yang Kau Sudah Menolong Saya Mengizinkan Saya Tidur Nasi Saya Makan Boleh Saya Tahu Apa Yang Kau Baca Itu Mulai Ketemu Sampai Berpis Bangun Kau Mulut Kau Baca Apakah Kau Kerana Siapa Tau Bisa 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 Dari Tidak Penjual Roti Ini Pembuat Roti Bila Begini Wahai Sauder Aku Saya Semenjak Namalkan Wiritan Ini Apa Yang Saya Mau Apapun Yang Aku Inginkan Apapun Yang Allah Harap Aku Jujur Hanya Satu Yang Bila Semakin Penasaran Dan Beliau Pertanya Apa Satu Keinginan Yang Bisa 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 Si Tukang Roti Bisa Aku Pengen Ketemu Ulama Besar Yang Ternama Ternyata Do'am Apa Amal Mereka Orang Ini Dengan Rendah Hati Bila Aku Tidak Pernah Lepas Mulut Ini Dan Istihan Dapat Sekalip Ramadan Adalah Bila Allah Ampuni Semua Desehat Apakah Mulut Kita Siap Istiha Atau Bicarakan Kedulikan Orang Istiha Atau Ngomong Ramadhan Sekalip Kita Mari Leverage Kesuksesan Mungkin Do'ah Itu Saja Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Biasanya Kalau Ada Training Tentang Spiritual Proses Sehari Itu Hari Pernyambalan Amalan Yang Bisa Kita Paparkan Cerita Cerita Yang Bisa Kita Share Untuk Kembalikan Tauhid Kita Supaya Kita Tidak Lupa Supaya Kita Tidak Menjadi Tauhud Supaya Kita Supaya Kita Menjadi Korun Yang Menatakan Ini Kekayaanku Kesuksesanku Karena Kebeteranku Untuk Gila Menjari Sampai Kita Menggelamkan Bila Allah Itu Inti Sebenarnya Pesan Madari Ini Bahwa Sebenarnya Yang Mensukseskan Kita Bukan Ilmu Kita Bukan Teman Kita Kadang Bukan Semata-mata Tapi Insyaallah Murni Masalah Kita Belajar Ilmu Ini Berteman Dengan Banyak Orang Usaha Terasih Tuhan Itu Hanyalah Wajiban Tapi Insyaallah Rizkun Allah Ada Bukan Itu Pengantar Dari Saya Semoga Bisa Bukan Diskusi Yang Menarik Terima Kasih Buonan Tidak Tidak Tidak